Hai selamat datang kembali teman-teman di channel teknik listrik di video sebelumnya saya sudah mereview inverter dan juga aki sekarang saya akan mereview Smart fast charger untuk aki ini adalah tipe charger yang otomatis ya yang lumayan baguslah sebelum reviewnya saya akan coba buka dulu untuk chargernya lihat tak buka karena saya beli baru maka ini masih di plastik jadi plastikin di sini ada satu buah charger ya lihat jadi plastikin ada gelembung-gelembungnya nih enak banget nih kalau dipijit Oke kita simpan kardusnya kita buka ya Nah teman-teman lihat di sini juga ada manual booknya berbahasa Sunda berbahasa Inggris tentu saja Smart fast charger gerah disimpan dulu jadi bentuknya kayak gini teman-teman Smart fast charger dan disini ada colokan buat kedua 20 volt toke PLN ya ini capitan capitan buat ke pakinya buat ngecharger nanti dan disini ada spesifikasinya inputannya dari 150 volt sampai 250 volt AC 47-63 Hege untuk charging voltage-nya 14,5 volt untuk charging karannya maksimal 6 ampere ya made in China kepala yang penting kan bagus nerga Oke bentuk-bentuknya kayak gini di sini ada pembacaan display-nya voltage dan disini juga ada pembacaan untuk karannya atau arusnya dan disini ada statusnya ya charging status lagi mencarging atau enggak jika nyala berarti lagi mencharger dan ini mencontohkan ketika nyala berarti baterainya full bisa juga ada baterai level dan charging voltage kayak gitu teman-teman jadi ini juga bisa mencharger dari 12 AH sampai dengan 100 AH jadi jika teman-teman mempunyai aki yang lebih dari 12 AH sampai 100 AH bisa di charging sama si Smart charger ini dan charger ini memiliki ukurannya untuk panjangnya sekitar 152 mm dan untuk tingginya 60 mm dan untuk lebarnya 78 mm charger ini bisa digunakan untuk seluruh jenis aki mau aki motor atau aki mobil silahkan bisa aki basah atau maupun aki maintenance free atau yang bebas perawatan ya dan charger ini juga bisa otomatis mati ketika aki sudah penuh jadi ketika akhirnya sudah penuh makasih saja ini akan otomatis tidak mencharger lagi Nah itu bagus ya jika teman-teman ingin mencharger aki terus kita ada perlu gitu kita bisa ditinggal saja gitu nanti siakinya ketika penuh maka di charger ini akan otomatis mati sendiri tidak tidak mencharger lagi kayak gitu teman-teman untuk selanjutnya jika akinya ada yang rusak terus kita coba jepit dengan ini dengan penjepitan yang dari aki makasih charger ini akan otomatis mati juga gitu ada proteksinya jadi teman-teman tidak perlu khawatir ketika akhirnya ada bermasalah jadi akan otomatis mati ini juga anti-corslet ya jika teman-teman salah nih lihat jika teman-teman si jepitan ini salah memasukkan kutubnya contohnya yang harusnya positif negatif malah dibalik yang ke negatif malah positif yang positif malah ke negatif ini akan otomatis mati tidak akan merespon proteksinya lumayan bagus juga ini Oke untuk selanjutnya charger ini juga anti-overheat maksudnya kayak gimana jika teman-teman mencharger aki yang rusak contohnya akinya mengalami panas sehingga bisa menyebabkan kerusakan pada si charger ini akan tetapi jika mengalami panas atau overheat di akhirnya maka otomatis si charger ini akan mati juga memproteksi untuk mengamankan si charger ini jadi sangat aman di charger ini juga dilengkapi dengan kipas ya Nah ini kipasnya nih jadi kipas ini jika si charger ini panas maka akan otomatis kipas ini menyala atau berputar maka si charger ini tidak mudah rusak dan dapat dipakai juga dalam waktu yang lama itu teman-teman jika teman-teman ingin membeli ya silahkan beli ya saya rekomendasikan yang ini karena saya beli yang ini yang lebih bagus banyak tapi saya sanggupnya beli yang ini Oke oke jadi segitu untuk review charger aki ya mudah-mudahan bermanfaat teman-teman nanti saya akan gabungkan dengan aki dengan inverter juga nanti saya akan gabungkan dengan wiring ATS teman-teman ditunggu aja untuk video saya mudah-mudahan teman-teman bisa paham dengan apa yang saya jelaskan mohon maaf jika ada yang salah ditunggu untuk video saya yang selanjutnya selamat menikmati